...hormatan di sini, karena selama ini acara ini nggak pernah didatangi kendaraan satu atau kendaraan dua kita. Selama ini kan nggak ada, ya baru ini. Itu sebenarnya apa dan nantinya harus seperti apa yang di... untuk dari bank card sendiri untuk bank desi dan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya mewakil pemerintah Kabupaten Kendal ya. Saya mengapresiasi kegiatan katakanlah haul-haul sehbre biyantoro ini yang dilaksanakan oleh trah dari pada Sunan Kalijogo. Tentu merupakan sesuatu yang perlu untuk kita alestarikan karena ini merupakan warisan leluhur. Sehingga kita yang hari ini masih bisa untuk mengabadikan, memperingati haul ini untuk bisa kita laksanakan dengan baik sehingga untuk generasi-generasi yang akan datang. Karena apa? Bahwa sebuah sejarah perjuangan di era pendahulu itu memang perlu dilastarikan. Tokoh-tokoh agama di era... maksudnya Islam ke Indonesia ini juga kita semua harus tahu apalagi generasi-generasi yang akan datang. Salah satunya wali Songo dan di kita ini di Kabupaten Kendal atau di Jawa Tengah dalam hal ini di Demak. Yang tentunya juga perlu di mana bahwa bereseh Bintoro ini adalah trah dari pada leluhur dari pada Sunan Kalijogo tersebut. Dan ini baru kita sosialisasikan agar ke depan kegiatan-kegiatan ini penuh hikmat untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Dan sekaligus tentu yang hadir pada pagi hari ini berharap berkahnya. Berkah untuk khususnya desa Tunggul Sari umumnya Kabupaten Kendal. Saya sendiri sebagai wakil parti merasa bangga hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah para leluhur, para trah-terh leluhur ini. Sehingga saya sedikit tahu tentang historis sejarah daripada Sunan Kalijogo. Nah ini harus perlu untuk dilestarikan terus-menerus ya. Dan Kabupaten Kendal ini kan termasuk kota Kabupaten religius. Warga masyarakatnya masih identik dengan keagamaan. Nah hal seperti ini ke depan mudah-mudahan para anak-anak muda ya, para santri yang mayoritas kita ini di Kabupaten Kendal ini hampir mayoritas warga masyarakat itu santri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bahwa pondok pesantren di Kabupaten Kendal ini tercatat di Kabupaten Kendal ini ada 350. Itu terbanyak se-Indonesia itu. Itu yang tercatat. Kalau yang tidak tercatat mungkin lebih daripada se-Ini. Inilah makna kehadiran saya juga sehingga agar masyarakat itu punya rasa empati dengan kegiatan-kegiatan ini. Tadi saya memang melihat rame. Saya divisis sama Pak Kandes biasanya tidak serame ini. Mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa punya manfaat yang lebih besar. Dari segala apapun, dari sisi sosial, ekonomi bahkan yang sekitar selama ini sudah terburuk dengan COVID-19. Mudah-mudahan kegiatan ini berdampak perekonomian kerakyatan. Mau tidak mau kita harus belajar. Mau tidak mau kita tentu melihat warga masyarakat kita juga ikut berpartisipasi dalam menyusahkan penyelenggaraan yang hari ini kita laksanakan. Artinya nanti ada upaya untuk menolong pihak TANU untuk menjadikan ini sebagai kawasan wisata religi? Ya tentunya kita sudah mengarah ke sana ya. Wisata religius di Kabupaten ini sangat besar, sangat banyak ya. Dijabar terus di Pangeran Jumina dan lain sebagainya. Nah kita tentu akan mengikmatinya sebagaimana kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita tingkatkan. Seminggu yang lalu saya didatangin oleh salah satu kanjeng di Kraton Solo ya. Beliau sangat-sangat respect sekali dengan wilayah Kabupaten Kendal khususnya sebagai terah daripada Kraton Solo itu di Pangeran Jumina. Nah di sana ada sebuah makam Pangeran Jumina yang kurang tertata baik. Nah insya Allah oleh Kraton pun akan direnovasi sehingga memang bisa menjadikan wisata-wisata religius ke depan yang lebih banyak di Kabupaten Kendal. Dan saya sendiri sebagai wakil Bupati Kendal sebetulnya jujur saya katakan kita tidak kalah kalau dengan Kabupaten Kendal ya gitu kan. Tapi hanya sosialisasi kita yang kurang. Berbicara tentang wisata religius di Kabupaten Kendal dan Kendal saya yakin lebih banyak di Kendal daripada di Kendal. Nah oleh sebabnya kita saya akan sangat-sangat concern dengan wisata-wisata religius yang ada di kita di Kabupaten Kendal ini dan kita harus kembangkan. Dan insya Allah dengan setelah kita kembangkan kita sosialiskan ke masyarakat banyak ke masyarakat di luar Kabupaten Kendal insya Allah Kendal ini menjadi salah satu wilayah yang banyak wisata-wisata religius. Itu harapan saya sebabnya. Kendal dikenal karena wisata religius. Destinasi di Nesjati Kabupaten Kendal wisata religius itu sangat banyak. Mungkin masyarakat di luar sana belum banyak mengetahui. Dan inilah kita sosialiskan. Dan insya Allah ke depan kita akan selalu. Dan saya akan selalu ikut kegiatan-kegiatan. Jadi saya tidak hanya di sini saja. Saya hampir setiap hari, setiap malam Jumat kegiatan-kegiatan haul-haul ini saya banyak. Saya ikutin di mana. Cukup. Matoson. 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 Matoson.